Jokowi Dodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden RI terpilih 2014-2019 melaksanakan sholat id di halaman Balai Kota Jakarta. Untuk lebih lengkapnya kita bergabung bersama dengan Neysia Megawati. Neysia, setelah sholat id, apa agenda Jokowi selanjutnya? Ya, Kristian, setelah sholat id, Jokowi bersama keluarga juga akan mengelola open house yang berada di Budung Balai Kota. Dan memang sekitar dia sudah melaksanakan sholat id dan bukan hanya Jokowi dan keluarga namun juga sekitar ada ratusan PNS atau SKPD dari Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan sholat id di Gedung Balai Kota. Saat ini memang sudah selesai sholat id dan saat ini sedang melangsung acara open house bersama dengan SKPD dan yang lainnya. Dan usaha itu rencana memang Jokowi kalau tahun lalu memang Jokowi berusukan ke lima daerah Jakarta Utara, Timur dan segala macamnya. Nah untuk hari ini memang nampaknya nanti akan juga berusukan ke beberapa lima wilayah, pusat, putara, timur selatan dan segala macam. Tapi mengenai lokasi tepatnya itu memang kita masih belum ketahui di mana Jokowi akan menyambangi warga di DKI Jakarta ini. Dan Kristian beda dengan tahun lalu kalau Jokowi tahun lalu sholat id bersama dengan Presiden SBI di Istiqlal, tahun ini Jokowi memilih untuk sholat id di Gedung Balai Kota. Yang berbeda juga adalah Kristian juga pemisah adalah di Gedung Balai Kota memang biasanya tidak pernah ada penjagaan yang esak ketat ataupun ada metal detektor. Namun hari ini ada penjagaan ketat atau semacam metal detektor untuk menuju ke Gedung Balai Kota atau di pintu pagar Balai Kota. Ini mungkin juga ada berhubungan karena memang Jokowi merupakan Gubernur DKI Jakarta yang juga menjadi Presiden terpilih 2014-2019. Dan mungkin juga memang Kristian dan juga pemisah inilah sholat id ataupun perayaan Hari Raya Idul Fitri terakhir untuk Jokowi sebagai kemudian DKI Jakarta. Karena tahun depan kalau memang tidak ada gugatan dan juga proses pemilihan sudah berlangsung memang dan MK memang seandainya memang mestu cuwi. Tidak ada permasalahan lainnya maka tahun depan Jokowi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Merdeka Utara atau di Istana Kepresidenan. Baik, terima kasih Indonesia. Selamat kembali bertugas. Demikian Indonesia Megawati melaporkan langsung dari Balai Kota, Jakarta.